Halo Pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selamat di kebunan ke depan. Saya Renia Ramzari akan menarik Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah peletin Anius Malam. Pemirsa, lokasi tewasnya empat orang sekeluarga di kawasan Kalideras Jakarta Barat sempat didatangi seorang perempuan yang diduga hendak membeli rumah. Sementara dari hasil otopsi, polisi tak menemukan tanda kekerasan pada keempat jenazah korban. Aksi menangis sejadinya sambil tidur terlentang di badan jalan dilakukan sejumlah warga asal Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Luapan emosi itu mereka lakukan lantaran tak berhasil menemui Presiden Jokowi Dodo untuk mengadukan nasib mereka yang menjadi korban PHK masal. Pemirsa akibat curah hujan tinggi, ratusan rumah warga di Kota Jambi terendam banjir setelah aliran sungai yang dekat pemukiman meluap. Banjir juga merendam bangunan sukulah dasar dan rumah ibadah di Kota Baru. Garuda Wisnu Kencana GWK Cultural Park di Badung-Bali menjadi venue utama pada perlihatan puncak konferensi tingkat tinggi KTT G20. Sementara Kapolri telah mempersiapkan seluruh strategi pengamanan termasuk mempersiapkan rencana kontingensi untuk mengantisipasi dinamika di lapangan. Pemirsa Band Parecraft Sandiaga Uno mengadiri bursa pariwisata terbesar di dunia World Travel Market 2022 di London, Inggris. Band Parecraft memfasilitasi 36 pelaku industri pariwisata yang mempromosikan pariwisata di Indonesia, khususnya di 5 destinasi super prioritas yang mengedepankan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Pemirsa yang sedang mencari referensi lokasi wisata untuk menghabiskan waktu di AHPK, saya punya rekomendasi ini. Di Manggilan Jawa Tengah ada kafe yang menawarkan sensasi sarapan sambil menikmati pemandangan megahnya Enam Gunung. Wah, seperti apa ya? Jembatan kaca sepanjang 188 meter di atas Sungai Petano. Pemirsa Direktora Tindak Bidana Narkoba Baris Kempori bersama Bea Cukai mengungkap kasus peredaran narkoba Sindikat Iran. Modusnya, bubuk sabu asal Jerman diselundupkan dalam paket keramik lalu diolah di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Pemirsa, bila Anda berencana atau sedang berlibut di Bali, ada objek wisata baru yang dapat Anda kunjungi, yakni jembatan kaca sepanjang 188 meter yang dibangun di atas Sungai. Jembatan kaca yang terletak di Kabupaten Gianyar ini diklaim sebagai jembatan kaca pertama di Asia Tenggara. Seperti apa? Berikut dibutannya. Bulutana News Malam, segera kembali tetaplah bersama kami. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan skankuris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Anda dapat menyaksikan siaran Digital GTV melalui channel 28UAF. Saya Danya Arumsari, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!